Halo teman-teman, kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film I Saw The Devil Film ini menceritakan seorang psikopat barbar yang mendapatkan karma yang sangat setimpal akibat perilakunya tersebut Kalian akan sangat puas dengan sang tokoh utama yang menyiksa sang psikopat ini Yang telah membunuh istrinya juga Oke, seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ji Young Terlihat ia sedang berada di dalam mobilnya yang tampak terperosok Ia pun menelpon sang suami untuk memberitahukan tentang keadaan mobilnya Suaminya ini bernama Kim Kim pun menyuruhnya menunggu di dalam mobil hingga mobil direk tiba Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Kyung Chul Ia menawarkan bantuan kepadanya Tapi karena mengingat saran dari suaminya Ji Young pun menolak tawaran Kyung Chul tersebut dan memilih tetap tinggal di dalam mobil Lalu Kyung Chul pun meninggalkannya Akan tetapi Tiba-tiba saja Kyung Chul langsung memecahkan jendela mobilnya Serta memukul kepala Ji Young hingga pingsan Kyung Chul lalu menyeret badan wanita itu di dalam mobilnya Dan membawanya ke sebuah gudang Dengan keadaan yang sudah sekarat Ji Young pun memohon agar dibebaskan Karena ternyata dia sedang mengandung Akan tetapi psikopat ini tidak menghiraukannya Kyung Chul tanpa ampun langsung menghabisi Ji Young saat itu juga Dan memotong-motong badannya Cincin kawin wanita itu pun terjatuh ke dalam saluran pembuangan Keesokan harinya terlihat seorang anak kecil Yang sedang bermain di lapangan Lalu ia menemukan sebuah kantong kresek hitam Di dalamnya berisi telinga manusia Penemuan itu membuat para polisi gempar dan langsung menyelidiki kasus itu Saat malam hari mereka pun berhasil menemukan kepala Ji Young Saat Kim datang seorang petugas yang membawa kepala Ji Young tersanjung Hingga menyebabkan kepala Ji Young mengelinding Dan berhenti tepat di hadapan Kim Kim pun langsung mengenali wajah istrinya itu Sang istri meninggalkan duka mendalam bagi Kim Ia pun bertekad akan membalaskan dendamnya pada si pelaku Lalu ia pun meminta izin cuti kepada atasannya selama dua minggu Kim sendiri merupakan agen yang setara FBI di negara mereka sendiri Ia bekerja di sebuah badan intelijen sehingga akan mudah baginya untuk menangkap si pelaku Kemudian ia mengumpulkan identitas para penjahat yang kini menjadi buronan Saat malam hari Kim pun mulai menjalankan aksinya Ia mendatangi rumah pertama yang dicurigai dan saat membuka pintunya Rupanya si pria ini sedang melakukan senam lima jari Sambil menonton video perkencotan Kim langsung menyekapnya Dan menunjukkan mobil istrinya sambil bertanya apakah kau mengenal mobil ini Tapi pria itu ternyata tidak mengenalinya Hingga akhirnya Kim pun langsung memukul rudal pria itu Sampai hancur Begitu juga dengan masa depannya yang ikut hancur Setelah itu Kim pun membawa pria itu ke rumah sakit Kemudian Kim pun melanjutkan pencariannya Ketika sedang mengendarai mobilnya Kim menabrakan mobilnya itu ke sebuah motor yang ada di hadapannya Dan setelah memastikan kalau pria bermotor itu adalah buronan yang ia cari Dia pun memukulnya hingga babak belur Kim menanyai pria itu dengan pertanyaan yang sama Tapi pria itu tidak mengetahunya sama sekali Kim pun melepaskan kembali pria itu Sesampainya di rumah Kim memperhatikan foto buronan yang ternyata adalah Kim Chul Tampaknya kali ini ia sudah semakin dekat dengan pembunuh istrinya Sementara itu psikopat itu kembali berulah Kali ini targetnya seorang wanita yang sedang menunggu bis Kim Chul pun menawarkannya tumpangan kepada wanita itu Awalnya wanita itu malu-malu Namun pada akhirnya wanita itu pun mau menerima tawarannya Dalam perjalanan Kim Chul melancarkan aksinya itu Ia memukul wanita itu lalu membawanya ke gudang untuk dicabik-cabik Di sisi lain Kim akhirnya berhasil menemukan alamat rumah orang tua Kim Chul Di sana ada orang tua Kim Chul dan juga anaknya yang masih kecil Kim pun mencoba mengajak ibunya Kim Chul Untuk mencari informasi tentang pria itu Wanita itu mengatakan kalau Kim Chul adalah pria yang tidak bertanggung jawab Kim Chul telah mengelentarkan anaknya dan membuat sang anak membencinya Berbekal informasi dari keluarganya itu Kim pun menuju ke rumah Kim Chul Di sana ia banyak menemukan barang milik wanita Berupa tas, beha warna-warni yang lucu-lucu dan sepatu Kecurigaan Kim kepada Kim Chul pun semakin menjadi kuat Kim lantas ke belakang rumah dan masuk ke sebuah gudang Yang digunakan untuk memutulasi para korbannya Di sana Kim menemukan cincin milik istrinya Yang terjatuh di saluran pembuangan Keesokan harinya seperti biasa Kim Chul melakukan pekerjaannya sebagai sepir bus Dan tanpa ia sadari Kim telah menempelkan alat pelacak di bus yang ia kenderai Di sisi lain, Kim Chul kembali menculik seorang gadis SMA Lalu ia membawa gadis itu ke sebuah ladang Di sana ia pun mulai memuaskan rudalnya itu Dengan bersosok tanam dengan gadis itu Dan ketika Kim Chul memasuki sebuah rumah kaca Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Kim Kemudian terjadilah pertarungan seru dan sengit antara keduanya Karena si Kim ini adalah seorang agen yang memang sudah terlatih bela diri Ia pun memenangkan pertarungan itu dengan sangat cepat Kim lalu memaksa Kim Chul untuk menelan alat pelacak yang di bawahnya Sementara dia akan menyelamatkan gadis SMA itu dan mengantarnya pulang Di sisi lain, Kim Chul menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Kim di atas perutnya Amplop itu ternyata berisi sejumlah uang Kim Chul lantas mengantai Kim sebagai seorang psikopat Lalu Kim Chul pun berjalan menjauh dari sana Sedang lama kemudian sebuah taksi melintas Dan memberinya tumpangan Ternyata di dalam ada seorang pria yang membawa pisau Pria ini adalah psikopat sama seperti Kim Chul Pria itu rupanya teman si supir taksi itu Ia pun langsung menyerang Kim Chul tapi mereka salah sasaran Karena Kim Chul jauh lebih kuat dari mereka Kim Chul pun berhasil menghabisi keduanya Sementara itu Kim yang masih memantau Kim Chul pun akhirnya menemukan fakta Bahwa psikopat itu telah menghabisi dua orang pria semalam Sementara itu Kim Chul memeriksa tangannya yang kemarin sempat terluka Di rumah sakit itu dia melihat seorang suster cantik Dan seketika langsung tertarik kepadanya Ketika suster itu masuk ke sebuah ruangan penyimpanan Ia langsung terkejut ketika melihat Kim Chul yang sudah menemunya di sana Dengan kata-kata yang mengintimidasi Kim Chul menyuruh wanita itu membuka bajunya Lalu Kim Chul meminta wanita itu untuk menghisap rudalnya Dan saat Kim Chul lagi merasakan hangat-hangatnya Tiba-tiba ia terciduk oleh Kim Dan langsung memukul kepala psikopat mesum itu Kim lantas melumpuhkan Kim Chul dan melukai otot kakinya Sehingga hal itu membuatnya pinjang di sepanjang sisa hidupnya Setelah Kim pergi dan Kim Chul mendapatkan perban di kakinya Kim Chul pun pergi dari sana menaiki sebuah mobil Dalam perjalanan Kim Chul melihat lampu sebuah mobil Dia pun memutuskan turun mencari korban selanjutnya Tapi nyalinya langsung ciut ketika menyadari Kalau mobil itu berisi satu peleton tentara Kim Chul pun lantas mengunjungi rumah temannya Yang ternyata sama-sama psikopat seperti dirinya Tidak tanggung-tanggung Bahkan temannya dan sang istri itu suka memakan daging para korban yang telah mereka habisi Ketika temannya akan mencincang korbannya Tiba-tiba Kim datang dan langsung memberikan pelajaran kepada mereka Saat itu Kim sempat terlibat perkelahian dengan Kim Chul dan juga temannya Usai memenangkan perkelahian itu Kim kembali membawa Kim Chul ke rumah sakit Tampaknya Kim sangat terobsesi untuk terus menyiksa sang psikopat itu Mengetahui kalau dirinya dalam bahaya Kim Chul pun kabur dari rumah sakit tersebut Ia juga menyadari jika Kim adalah suami dari wanita yang pernah ia bunuh Kim Chul pun pergi ke apotek untuk membeli obat pencahar Agar membuat dirinya bisa buang air sehingga alat pelacak itu bisa keluar dari tubuhnya Akhirnya Kim Chul pun berniat balas dendam dengan mendatangi rumah orang tua Jae Young Yang alamannya telah ia simpan saat menghabisi Jae Young sebelumnya Di sana ia menghabisi ayah mertua Kim dan saudara iparnya Setelah itu Kim Chul menaiki sebuah mobil dan memberhentikannya di tengah jalan Saat itu dia sudah berniat menyerahkan diri kepada polisi Tapi sebelum itu dia menyempatkan diri untuk menjumpai Kim Yang dia kesana itu untuk mengolok-olok Kim Karena Kim tidak bisa mengalahkannya Kim yang kesal pun menyeret Kyung Chul ke dalam mobilnya Dan membawanya ke sebuah gudang milik Kyung Chul Di sana Kim mengingat Kyung Chul dengan pintu yang terhubung dengan pisau Alhasil kalau pintu itu terbuka maka otomatis kepalanya akan terpotong oleh pisau besar itu Ironisnya lagi pintu itu dibuka oleh keluarganya sendiri Mereka semua menyaksikan kepala Kyung Chul mengelinding dari sana Sementara itu Kim berjalan sambil menangisi nasibnya yang malang Dan film pun selesai Oke teman-teman itulah alur cerita film kali ini Kalau menurut saya si Kim ini agak blunder ya Padahal semestinya mertua dan ipernya itu harusnya tidak menjadi korban juga Namun itulah pembangunan emosi dari film ini Sekian dulu dari Mimin Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton